Hai hewa sama bro selamat datang di UCD Zatoma girl lias Oce main game pam 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 oke lightingnya udah bener belum hewa sama bro apa kabar bro oke apa kabar kalian bro baik-baik aja kan ya jadi kali ini Oce mau ngapain ya kali ini Oce mau bahas patch note tentang apa yang di nerf dan apa yang dibuff ya bro untuk update-an yang sekarang ini jadi kita bakal obrolin ya bro semuanya bro semuanya score strike atau senjata apalah inilah yang di nerf di buff lah pokoknya kita obrolin semuanya kita bahas bro dan ini Oce megang list yang fix ya kalau kalian lihat tuh ya di Instagram banyak yang bocorin tentang nerf dan buff senjata-senjata tertentu di COD mobile ada di invite maaf bro oke Oce cancel dulu ya dan kalau kalian lihat di Instagram itu banyak banget ya bocoran-bocoran tentang nerf atau buff senjata-senjata tertentu score strik tertentu ya bro ya ulti-ulti semuanya eh score striknya enggak deh kayaknya ulti aja ya enggak tahu enggak tahu ntar kita bahas aja Oce kasih tau Oce punya yang fixnya nih bro ya kalian enggak perlu tahu lah ini dari siapa ya Oke kita langsung bahas aja bro ini ini multiplayer Oce sih bocorin yang multiplayernya aja ya enggak perlu battle royale karena Oce kontennya juga isinya multiplayer semua bro nih Oke langsung aja ya kita baca Trap Hive ya Bro ya ini Trap Hive nih yang Oce bilang Corona ya virus Corona itu ya yang sekali kena udah kalian nggak bisa kemana-mana otomatik kalian di tempat Oke ini musuh ini terlihat ditandai dengan tanda merah nggak tahu sih ini Oce dikasih patch notes tapi enggak tahu maksudnya apa musuh ini terlihat ditandai dengan tanda merah mungkin Trap Trapnya tuh terlihatan tanda merahnya atau gimana ya nggak tahu ya ntar kalian coba aja deh kalian pakai ulti Trap Hive deh kalian coba Bro gimana tuh maksudnya ya biar kalian tahu biar kalian mengerti dengan jelas ya karena ini Oce cuma bahas patch notnya aja dan pendapat Oce sebagai player COD mobile ya yang sudah lama main COD mobile Oke langsung kita lanjutin ke mengurangi persen waktu imperk ajil Oke perk ajil perk ajil tuh setahu Oce tuh perknya tuh buat itu ya buat apa scoopnya itu jadi lebih cepat dia tuh jatuhnya sama kayak quickdraw Aduh di invite mulu Aduh mirip ya mirip sama quickdraw cuma ini bedanya deeper kalau aku draw itu kata cemen bro kalau aja tuh ya seperti tadi ajil tuh bikin cepet ya bikin cepet scoopnya jadi kalau kalian pakai sniper tuh pakai ajil tuh bagus banget Oke terus selanjutnya mengurangi peluru maksimum dari operator skill dead machine ini dead machine bro Oce tuh suka banget pakai dead machine kalau kalian lihat ya video Oce yang sebelum-sebelumnya yang awal-awal tuh Oce sebelum pakai war machine Oce pakai dead machine enak banget ini senjata nah ini ultinya bakal di nerf juga ya menurut Oce sih ya bagus aja ya karena rata-rata orang tuh mengandalkan dari ulti itu pas domination pas dead match hardpoint bisa ke comeback karena ulti jadi ini ya biar lebih stabil aja mungkin ya jadi rada di nerf pelurunya karena kebanyakan mungkin ya kita yang tadinya mungkin bisa kill sampai 8 orang berturut-turut gitu ya jadi mungkin dikurangin ya nggak papa jadi menurut Oce tuh ini nggak terlalu ngandelin ulti bro ya kita lebih ngandelin ke em orang masing-masing gitu loh selanjutnya ini mengurangi kapasitas bensin dari operator skill purifier 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 tuh 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 nih dia tuh dikurangin juga nih kapasitas bensinnya ya itu tuh kalian lihat ya bro Oce punya purifier yang ini yang air nih kalau kalian lihat di video sebelumnya ya itu kayaknya Ucaplot di Rimotv deh Oce udah pernah review bedanya purifier H2O sama yang biasa ya tapi sebenarnya di match-nya nggak ada bedanya kalian sekali kena ya tetap mati-mati juga Sama kayak Hive cuma ya kalau Hive itu kan lebih ke trap mind gitu ya ke trip mind mirip mirip trip mind gitu trap-trap-trap jebakan Batman kede cuma mengurangi pelurunya aja sama aja kayak dead machine tadi di nerf ya semuanya di nerf terus habis itu mengurangi cooldown dari operator skill graffiti sprites Oke jadi ini ini ultinya sih ya sebenarnya nggak terlalu maruh banget sih ya jarang banget orang makin gini nggak terlalu guna juga menurut Oce kalau C makai ya tapi ini bagus cooldownnya dikurangin jadi mungkin dia bisa lompat-lompat berkali-kali ya kalian kalau tahu cara pakai ulti ini kan dia lompat-lompatnya jadis 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 gitu loh ya kan jadi mungkin kita kalau main domination kan 150 pun bisa pakai 3 kali atau 4 kali-kali ya nggak tahu coba aja ntar Oke terus habis itu mengurangi durasi terbang untuk skor streak vital wadadidaw bagus sih menurut aja bagus ya semua jadi stabil 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 vital seperti yang kalian tahu itu vital tuh kelamaan durasi terbangnya jadi gimana ya Uca kalau lihat pas Oce tunamen pas Oce juga main gitu loh ya kalau musuhnya pakai vital ya Uca bisa nggak gerak gitu kalau nggak dihancurin vitalnya jadi ini biar stabil aja biar lebih mengandalkan aim senjata kalian sendiri daripada barang-barang plus plusnya itu ya kayak skor streak dan ulti habis itu mengurangi durasi terbang untuk skor streak steel chopper Oke jadi sama aja ya semua skor streaknya di nerf nggak semua sih nih setel chopper tuh helikopter tuh kalau kalian nggak tahu ya durasi terbangnya juga ya di nerf dikurangin abis itu shockarsi hanya bisa menyetrum maksimum dua musuh bentar-bentar gue bingung nih shockarsi kan sebelumnya cuma bisa menyetrum satu musuh doang dia bilang hanya bisa ini di patchnotenya tuh hanya bisa tulisannya hanya bisa hanya bisa hanya bisa hanya bisa hanya bisa menyetrum dua musuh itu kebanyakan bukan sih menurut aja itu apa ya terlalu OP terlalu OP satu musuh aja udah kebingungan ini dua musuh tapi nggak tahu kita coba nanti aja ya habis itu meningkatkan kecepatan ADS dan akurasi dari CR1 bro ya Oke jadi ini CR1 ini bakalan di buff jadi kalau kalian mau pakai CR1 boleh nih kalian coba ya di update kecepatannya ini habis itu mengurangi kecepatan ADS dari HBR di nerf bro terus M4 LMG LMGG juga di nerf kecepatannya RPD juga di nerf wadadidaw habis itu meningkatkan akurasi ketika menembak dari M4 LMG dan BK57 oke jadi walaupun kecepatan ADS nya dikurangi tuh ya tadi LMG sama RPD tapi akurasinya tuh digedein jadi ini ada sesuatu ini ya naik turun-naik turun aja gitu ya itu kurang aja tapi menurutnya lebih bagus akurasi kecepatan juga bagus semuanya bagus semuanya bagus tergantung pilotnya aja oke lanjut ini CRPD dan BK57 BK57 berarti jatuhnya tuh di buff ya BK57 jatuhnya di buff BK57 sebelum update aja udah bagus udah bagus banget menurut Cew dan banyaknya pakai jatuhnya kan kayak pengganti type 25 season kemarin kalau kalian lihat kan itu type 25 semua rata-rata nah sekarang tuh type 25 udah jarang banget cuy paling cuma beberapa orang dong dari ya 2 dari 10 orang gitu ya kalau perbandingan aja ya setelah itu meningkatkan stabilitas menembak dari ul 736 dan S36 Oke jadi ini di bawah ini senjatanya Lord funnya senjatanya Lord fun di buff lagi bro di buff lagi dia makin mengamuk nanti ya dia makin 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 takutnya trikoilnya tuh kalau jauh tuh udah nggak stabil lagi tapi sekarang di tingganti lagi nih dibalik bolak-balik aja terus ya tapi nggak papa sih ini biar game stabil bro jadi Garena atau TVC tuh ya jadi menemukan yang cocoknya gimana dan habis itu meningkatkan damage dan mengurangi waktu reload dari HP K30 nih bingung nih kalau ini di buff apa di nerf Oh kalau gini sih menurut aja di buff ya karena HP K30 itu disini tulisannya meningkatkan damage itu kan jadi bikin sakit ya ya berarti ya di buff walaupun mengurangi waktu reload ya ya udah kalau kalian mau reload cepet ya pakai fast make aja gitu ya ribet oke selanjutnya mengurangi akurasi dari main of war main of war waktu itu juga OP banget kalau player codm pro player nya yang jago pakai main of war tuh cakuin si siapa rrq kairos nah itu dia lumayan pakai main of warnya bagus 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 setelah itu meningkatkan akurasi dan stabilitas dari MSMC nah ini nih yang Ocah tunggu-tunggu karena Ocah punya skin MSMC legend ya bro Aduh itu sayang banget kalau nggak dipakai kalau nggak enak jadi ya baguslah akurasi dan stabilitasnya dinaikin lagi bro mantap 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 tapi di matchnya nggak sih tapi nggak papa ya gini aja tuh udah senang MSMC di buff lagi karena fansnya MSMC tuh banyak ya dan bahaya banget banget kalau tiba-tiba di nerf orang-orang yang pakai MSMC jadi bingung pakai apa kalau di nerf itu sekarang di buff lagi bagus-bagus-bagus nah kayaknya gitu aja sih untuk yang di nerf dan di buffnya nih senjata score strik kata ulti-ulti ya bro tapi aja bingung nih mana paronya katanya paro di nerf tolong aduh-aduh nih bahaya kalau paro ga di nerf ya semakin enak kecuali ntar MSMC tuh bisa bisa jadi saingannya paro soalnya kalau belum di buff tuh MSMC kalah sama paro jadi bingung counternya paro siapa close range-nya gitu loh pdw pdw itu tergantung orangnya pakai Iya kalau yang pakai paro itu aimnya buruk ya kalau aimnya sebagus dgzen dgc love ya yang biasa pakai paro gimana walaupun sama-sama pro player tabrak-menabrak dan senjatanya itu tidak imbang tetap saja bro oke ya menurutnya paro kalau misalnya disini enggak ada tulisan di nerf atau gimana ya ya menurutnya di nerf diem-diem nggak papa sih jangan sakit-sakit banget oke nah kayaknya gitu aja bro untuk soal update-an nerf dan buffnya yang bisa saya sebutin ya ya semoga aja CWDM ini lebih stabil gitu ya gameplaynya senjata-senjatanya dan lain-lainnya secara kalau semua stabil itu pasti banyak tertarik itu enggak ada lagi kayak istilah petuin atau apa orang-orang kan kebanyakan sekarang bilang petuin semenjak ada paroh semenjak MSM cd-nerf dan paroh merajai merajai dunia-dunia CODM gitu kan paroh sama haber itu dan yap oke belum masih udah menonton jangan lupa like comment share dan subscribe setelah timan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari OCDZ panggil gua Oce and see you in the next 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 video